Sama Kira-kira akang ini sedang memanggang apa ya? Ayam atau kue? Ah, daripada tebak-tebakan, ayo kita lihat langsung Wah, ini dia makanannya Ada yang tahu namanya apa? Makanan berbentuk bulat dengan permukaan kotak-kotak kecil ini Juga disukai anak-anak loh Ternyata makanan ini bernama Strupovel Aslinya berasal dari kota Gauda, Belanda Tapi untuk menikmatinya, gak perlu jauh-jauh terbang ke sana kok Di Bandung, Jawa Barat juga ada produsennya Mau tahu bagaimana membuatnya? C'mon, ikut unyel ke lokasi pembuatannya yuk Pertama, kita buat adonan dulu yuk Siapkan bahan-bahannya Ada tepung terigu, gula halus bercampur gula merah Mentega, telur, baking powder, garam, dan bubuk kayu manis Masukkan gula halus yang sudah dicampur dengan gula merah Masukkan juga mentega Aduk ketiga bahan ini dengan kecepatan sedang Jika teksturnya sudah lembut, masukkan juga telur Aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata Untuk membantu adonan mengembang, masukkan baking powder Sambil masukkan garam juga ya Nah, ini dia bahan yang gak boleh terlewat Buat bubuk kayu manis Bubuk kayu manis sebagai pemberi aroma khas pada stroopovel Aduk kurang lebih 5 menit Terakhir, masukkan tepung terigu Aduk terus sampai adonan kalis Gak butuh waktu lama Yeay, adonan sudah jadi Kedua, kita juga harus membuat gula karamelnya Bahan-bahannya terdiri dari gula cair, gula merah, gula tepung, mentega, dan kayu manis Cara buatnya Masukkan gula merah dan gula tepung ke dalam wadah yang sudah berisi gula cair Panaskan di atas api sedang sambil terus diaduk ya Berikutnya, masukkan bubuk kayu manis sebagai perasa dan pemberi aroma Aduk lagi yuk Terakhir, masukkan mentega dan aduk kembali sampai benar-benar kental Gunakan gula karamel sebagai lapisan bagian tengah Di antara dua wafel berbentuk bulat Nah, Pak Oga, ini dia, stroop wafel yang sudah jadi Untuk ukuran paling kecil, satu toples isi 16 ya, Pak Hmm, kayaknya enak ya, Den ya Haa, Pak Oga jadi makin lapar nih, Den Yee, Pak Oga nih, selalu di lapar kalau liat makanan Bantuin dulu dong, Pak, baru dapet jatah Hehehe Yee, Den Onyil, gope dulu dong Baru Pak Oga bantuin Ya, minta upa lagi Eh, oh iya, ini nanti buat pengen juga ya, Pak Jangan sampai dihabisin Nah, Den Onyil pergi Ah, lagi yang seneng kan sakit gigi Nggak bisa makan apa-apa juga Ah, udahlah, Pak Oga habisin aja nih Lanjut, kita buat adonan berbentuk bulat-bulat ya Ada tiga varian ukuran adonan Pertama, strup wafel dengan diameter 3 cm Atau disebut ukuran koin Ukuran lain yaitu diameter 9 cm Atau ukuran standar Berat adonan 32 gram Iya Nah, terakhir, strup wafel dengan ukuran besar Dengan diameter 13 cm Bulat-bulatkan juga dengan cara memutar adonan di telapak tangan secara berulang-ulang Wah, lucu ya Bentuknya bulat-bulat gini Hihihihi Come on Waktunya mencetak dan memanggang adonan Gunakan mesin khusus ini ya Letakkan adonan di dalam panggangan bersubu 200 derajat celcius 5 buah untuk jumlah adonan berukuran standar Tekan tutup panggangan dan tunggu kurang lebih 1 menit Tadaa, matang deh Sekarang giliran adonan berukuran koin Masukkan sekaligus 16 adonan ya Tekan, tunggu, dan matang deh Panggang juga ya Adonan berukuran besar Kali ini cuma muat satu adonan saja tuh Hihihihi Lakukan cara yang sama Sampai seluruh adonan strup wafel green tea dan originalnya habis Lanjut Belah dua wafel yang sudah matang dipanggang Gunakan pisau tipis ini ya Agar wafel bisa terbelas sempurna Baru deh Olesi gula karamel atau gula green tea pada permukaan bagian dalam wafel Tutup kembali dengan wafel Lalu tekan sampai gula karamel mengisi seluruh bagian tengah Hmm, strup wafel aneka ukuran sudah jadi nih Kemas strup wafel pada topes plastik Strup wafel punya beberapa varian rasa Karamel, light caramel, coklat, almond, dan green tea Produk ini dijual secara online dan offline ke seluruh Indonesia Harganya mulai dari Rp14.000 untuk satu buah ukuran besar Dan paling mahal Rp60.000 untuk satu topes ukuran standar Strup wafel tahan sampai tiga bulan sejak diproduksi Oh iya, di Belanda strup wafel biasa didikmati bersama secangkir teh atau kopi pahit Sedangkan di Indonesia jajanan ini lebih sering dijadikan camilan dan dimakan begitu saja Ayo, ayo, siapa yang mau minta strup wafel? Hmm, mantap beneran nih kue Wah, itu dia Oga Asik bener makan Oga, sini Waduh, harus cepatlah habis nih Nyenyen tahu lagi Iya Nyenyen Oga ke situ Ya, tunggu Ya, makan apaan barusan? Punya Nyenyen mana? Ya Nyenyen, boro-boro makan Kuenya lagi gak dibuat, Nyenyen Jadi Oga gak bawa apa-apa Eh, Pak Oga, udah disini aja Pak Nyenyen, gimana kuenya? Enak kan? Oh, Oga bohong nih, Den Masa kuenya habis katanya Ya, ketahuan deh Maaf ya Nyenyen, ya Oga hilap Ya ampun, Pak Oga Tuh kan, selalu begitu Yaudah, ayo Pak Nyenyen Kita beli makanan aja yuk Hah, Pak Oga nih Yang unik, yang unik Kali ini, Unyel mau kasih tahu jajanan unik Gak cuma bentuknya yang unik Rasanya juga enak Ini dia, cheese roll dan cokopie Dua makanan unik ini buatan salah satu pabrik Di daerah Bandung, Jawa Barat Makanan ini gak cuma digemari orang tua loh Anak-anak juga suka tuh Penasaran gimana cara membuatnya? Let's go Ikut Unyel ke pabriknya ya Pertama, kita buat adonannya yuk Bahan-bahannya terdiri dari gula pasir, garam, mentega, telur, dan tepung terigu Campur semua bahan ke dalam wadah mixer Masukkan tepung terigu Lalu mentega, gula pasir, garam, dan telur Jangan lupa tambahkan air agar adonan bisa melunak Syur Aduk deh dengan kecepatan sedang selama kurang lebih 7 menit Satu kali pembuatan donan ini bisa menghasilkan sampai 36 kilogram loh Setelah adonan kalis, masukkan ke dalam plastik Sambil ditimbang juga ya Masing-masing plastik beratnya 5,8 kilogram adonan Adonan ini harus didiamkan selama 30 menit sampai 1 jam agar mengembang Baru deh, bisa diproses lebih lanjut di ruangan berbeda Duh, merah ganteng, jangan mogok dulu ya Oga udah janjian nih sama Den Unyil Kalau telat, bisa gak dapet gopek nih Ya, tuh kan pake mogok segala lagi Paoga Nah, itu dia Den Unyil Untung Paoga datang tepat waktu Mana paban-bannya? Cisrolnya sudah mau dibuat nih Paoga boleh minta gak, Den? Laper nih Den, belum makan dari pagi Boleh aja sih Pak, asal bantuin ya Paoga benerin si merah dulu ya Den ya Nanti Paoga nyusul Oke? Iya Pak Selanjutnya, yaitu proses pembuatan kulit Cisrol Tipiskan dulu adonannya Giling secara manual Maju mundur, maju mundur cantik Hehehehe Olesi mentega ke seluruh adonan Lipat-lipat Giling lagi dengan alat ini Pencampuran mentega pada adonan Bertujuan untuk menghasilkan kulit Cisrol yang berlapis-lapis nantinya Lakukan cara ini sampai tiga kali ya Pastikan seluruh adonan sudah bercampur dengan mentega Baru deh Tipiskan adonan kembali Menggunakan mesin ini Gampang Tinggal tekan tombol otomatis Adonan akan berjalan ke sana kemari Lihat tuh Jika ketebalan adonan sudah sampai 2,5 mm Gulung adonan pada alat penggulung ini Sekarang lepaskan gulungan adonan Kotong-kotong adonan selebar 2 ruas jari Kotongan adonan ini yang nantinya membalut keju batang Lanjut Kita mulai buat Cisrolnya yuk Lilitkan adonan kulit pada satu batang keju Sekirasi gampang Tapi ternyata cara ini butuh keahlian loh Keju batang yang digunakan panjangnya 9 cm Sedangkan lilitan adonan kulitnya mencapai 30 cm Dalam satu kali pembuatan adonan Dan adonan bisa menghasilkan sekitar 400 batang Cisrol Nah kalau seharian malah sampai 5000 batang Cisrol loh Wah banyak juga ya Letakkan Cisrol utuh pada loyang yang sudah dilapisi margarin Sebelum dipanggang lapisi permukaan Cisrol dengan kuning telur Tujuannya memberi efek warna cerah dan mengkilap Baru deh beri parukan keju di bagian atasnya Hmm yummy Haa unil gak sabar nih mau cobain Panggang Cisrol selama 20 menit dengan suhu mencapai 200 derajat celcius Sip setelah dilepas dari loyang Masukkan Cisrol pada kotak kemasan Satu kemasan berisi 20 batang Cisrol Dijual seharga 40 ribu rupiah Wah cukup terjangkau kan Pabrik ini juga membuat cokopai Pai rasa coklat dengan topping kacang mede yang renyah Baru diproduksi 6 bulan lalu Gimana Cisrol dan cokopainya kelihatan lezat kan Gak cuma lezat Dua makanan ini punya nilai gizi yang gak sedikit loh Protein, serat dan beberapa zat yang terkandung dalam coklat Bermanfaat untuk tubuh kita Selain untuk pertumbuhan dan pencernaan Coklat juga membantu kita untuk selalu happy Siapa mau mencoba?